Sosok pengusaha Mahendra Dito S. atau Dito Mahendra saat ini tengah diburu Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Nikita Mirzani bongkar di mana keberadaannya. Dilansir dari tribunews.com, KPK bakal memburu keberadaan pria yang disebut kekasih penyanyinin di ayun ini karena kerap mangkir dari pemeriksaan. KPK sudah tiga kali memanggil Dito Mahendra untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Ma, Nur Hadi, Abdurrahman. Direktur penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya sedang mencari Dito Mahendra. Ini kami sedang mencari. Kalau rekan-rekan ketemu, kabari kami memang sudah dipanggil beberapa kali. Ujar Asep kepada Awak Media, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Diburunya Dito Mahendra oleh KPK ikut menjadi sorotan Nikita Mirzani. Nyai demikian biasa Nikita Mirzani disapa kembali menyinggung nama Dito Mahendra dalam unggahan terbaru di Instagram pribadinya. Diketahui, Dito Mahendra merupakan sosok yang melaporkan Nikita Mirzani terkait kasus pencemaran nama baik hingga membuatnya di penjara. Nyai mengunggah potongan video konferensi pers KPK yang sedang mencari keberadaan Dito Mahendra. Di telusuri Tribun News, video tersebut diunggah oleh akun YouTube KPK RI pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Potongan video dalam tayangan tersebut diunggah ulang oleh Nikita Mirzani di akun Instagram pribadinya, at Nikita Mirzani Mawardi, garis bawah 172. Dalam caption, ia menyinggung nama Dito Mahendra yang saat ini tengah dicari-cari oleh KPK. Pun ia menyarankan siapapun yang ingin tahu keberadaan Dito untuk menghubungi Nindi Ayunda. Disebut-sebut Nindi Ayunda merupakan wanita yang kini memiliki kedekatan khusus dengan Dito Mahendra. Nikita Mirzani sebut Dito Mahendra ada di negara ini pada unggahan sebelumnya, Nikita Mirzani mengunggapkan keberadaan Dito Mahendra saat ini. Nikita Mirzani menyebut kini Dito Mahendra tengah berada di Singapura. Pun ia menyindir jaksa penuntut umum, JPU, serang kota yang tak bisa menghadirkan Dito Mahendra selama sidang berlangsung. Ia menyebut Dito Mahendra sudah ditunggui oleh banyak orang ketika kembali ke Indonesia. Ia seolah menantang, sampai berapa lama pria yang dikabarkan dekat dengan Nindi Ayunda itu berada di Singapura. Ibu tiga anak ini berharap Dito Mahendra segera kembali ke Indonesia. Ibu tiga anak ini berharap Dito Mahendra. Ibu tiga anak ini berharap Dito Mahendra.